Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita Manhua terbaru Siap pos kembali lagi di alur cerita Raymond Si dokter bedah yang terisekai ke dunia kerajaan Raymond kemarin mau mendatangi festival perjamuan nasional Dan ia langsung diberi skill Royal Bukwet Ya itu ia beli untuk mempelajari tata kerama menjadi seorang bangsawan yang elit Ya ia beli skill itu biar ia bisa instan mempelajari itu semua Dan oke Raymond pun sekarang telah menghadiri acara tersebut Dan oke dah seperti apa Raymond di acara festival perjamuan nasional Kita langsung menyalakan di catu Penjelasan tentang festival perjamuan nasional Perjamuan ini adalah pesta untuk menyambut tamu dari kerajaan tetangga Dan untuk membangun persahabatan yang baik antar kerajaan di wilayah benua Lapetaninia Dan juga perjamuan ini dihadiri oleh seluruh bangsawan Houston Jadi banyak orang yang berkumpul di perjamuan ini Tapi orang-orang di perjamuan khususnya para bangsawan Houston Sedang membicarakan Raymond Mereka ingin melihat Raymond yang udik, dekil, kotor, bau Ya itu adalah bangsawan paling jijai di kerajaan Houston Dan mereka akan melihat Raymond yang udik di pesta perjamuan nasional Wah bakal jadi bahan tertawaan dah Diguncing dah itu si Raymond satu kerajaan Kemudian Raymond datang dan ia tampak bercahaya Aura ketampanannya bersinar terang Orang-orang di situ kaget Mereka tidak percaya kalau itu adalah pangeran Raymond Walah beneran itu Raymond Kok malah ganteng banget Wadidaw Pakai pelet apa itu si Raymond Para bangsawan di situ tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Raymond pun memberi salam kepada para tamu undangan Ia menyapa dengan penuh kehormatan Wanjir itu malah membuat sistil jijai Jiji anjay Apa-apaan si Raymond itu Kenapa ia memiliki pakaian yang bagus Kenapa penampilannya lebih hebat dari dirinya Bangka bener Bikin kesal aja Yah ini si Raymond malah bikin kesal si sistil Walah-lah-lah Dasar anak haram Sistil pun duduk di pojokan Ia berusaha untuk menenangkan diri Setelah ia melihat Raymond muncul dengan tampilan yang guanteng Ia kalah jauh lah jadinya Ia kena mental itu Dan lagi Ia malah bergaul dengan para bangsawan Apa-apahan itu Raymond seharusnya saat ini Sudah ia jelek-jelekan Ya sudah ia bully gitu ya Ia bully depan umum Tapi kenapa Raymond tampil beda banget Ia malah lebih luar biasa dari dirinya Bangka bener Tapi Ya harus tenang ya Masih ada cara lain Untuk menjatuhkan Raymond di perjamuan ini Dan itu dia ya Raymond sendirian Itu artinya Ia tidak memiliki pasangan untuk berdansa Nah ini dia celahnya Hajar langsung Akan tetapi Waduh itu siapa dah Bangka bener Baru mau disikat Tapi malah udah sama cewek Wasem tuh orang Dan ternyata Raymond sedang berdansa Sama Victoria Christine Walah telat lagi si Steel Gak jadi dah Dijelek-jelekan si Raymond Dan lagi si Christine Tampak senang Wadidaw Dan wokilah kita pindah scene Di beberapa saat yang lalu Yah musik telah dibunyikan Raymond malah bingung mencari wanita Yang mau diajak dansa Yah dalam perjamuan itu penting ya Bagi bangsawan Bagi bangsawan ketika perjamuan Sudah memainkan musiknya Artinya mereka harus berdansa Soalnya itu adalah tradisi Dari bangsawan yang elit Tapi malah gak ada cewek yang mampir Waduh gimana dah Yah harus cari sendiri dah Ini ceweknya Minta tolong Rao saja apa ya Walah Rao malah sedang sibuk Ngobrol sama temennya Kalau gitu sama Christine Lah itu dia Christine Lah ngapain dia berdiri disitu Wanjir ternyata Ia sedang jelek-jelekan saudari-saudarinya Ia dianggap putri kotor Karena menjadi seorang healer Yang membantu rakyat jelata Yah ia juga seorang healer Di klinik Raymond Walah-walah-walah Cocok dah untuk putri kotor Dari keluarga Duchi Waduh Raymond mendengar semua itu Raymond jadi bingung Kenapa saudari-saudarinya sendiri Malah menjelek-jelekan kakaknya Wah bener-bener dah Itu adiknya si Christine Mereka malah tidak berpendidikan Padahal Christine itu Orangnya sangat rajin ya Dan iya Sangat berdedikasi tinggi Tapi malah dianggap remeh Sama saudari-saudarinya Waduh-waduh Dia adalah wanita baik hati Yang membantu rakyat jelata Dengan sukarela Malah dikatain putri kotor Otak kalian itu yang kotor Dasar bangsawan Manja Para bangsawan memang otaknya Aneh-aneh semua dah Berbuat baik Malah dianggap hina Tolol-tolol Dan yah Christine pun sendirian Ia tidak bergaul dengan putri-putri yang lain Karena ia dianggap kotor Raymond pun mendekati Christine Dan ia minta Christine Untuk berdansa dengannya Christine kaget Master Raymond mau dansa dengannya Apa boleh master? Yah ini kan pesta perjamuan Jadi kita harus berdansa Apakah kau tidak mau? Wah siap master Siap-siap aku mau Ucap Christine Dengan canggung Tolong ajari aku Christine Ini pesta perjamuanku yang pertama Ini juga pertama kalinya Aku berdansa Walah Raymond malah pose ganteng Christine sampai kesem-sem itu dah Dan oke siap master Ucap Christine Sambil malu-malu kuting Dan oke Dan sa pun dimulai Raymond dan Christine Mulai berdansa Mengikuti alunan musik Mereka bergerak secara teratur Mereka berdua berdansa Layaknya gerakan angsa yang anggun Dan oke dah Selesai berdansa Soalnya ada putri Sophia Yang menatapnya Walah nih putri Setelah sekian lama Episode Raymond muncul Dia malah baru muncul lagi Waduh-waduh Dan lagi Ia malah menatap Raymond Dengan tatapan aneh Walah apa anda Raymond pun memberi salam Kepada putri Sophia Semoga putri Sophia Sehat selalu Setelah diberi salam Putri Sophia Tetap berdiri Di depan Raymond Lah ngapain ini si putri Sophia Kenapa ia malah melotot terus Yah baronet penin Kenapa kau cuman menyapa Apa kau tidak mau Mengajakku berdansa denganmu Walah diambungin seperti itu Raymond jadi kaget Berdansa 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 denganku Ya iyalah Emangnya aku mau Dansa sama siapa Jir-jir Walah malah Raymond berpikir Si Sophia ini kelakuannya Kayak si Hua Hua Lagi ngamuk Waduh-waduh Dan oke Raymond pun mengajak putri Sophia Untuk berdansa Maukah anda memberi kehormatan Untukku Berdansa bersamaku Yang mulia Sophia Lah Mendengar itu Putri Sophia Malah ngamuk Beneran Kau itu ngomong apa sih Kenapa malah Ngajak berdansa Tahu diri Napa Lah malah marah-marah Tadi disuruh Ngajak dansa Malah ngamuk sendiri Waduh gimana sini Dasar wanita Wanita Raymond pun nyerah Ampun tuan putri Kemudian putri Sophia Memberitahu Raymond Kalau Raymond Harus berhati-hati Di pesta perjamuan ini Soalnya Anggota keluarga kerajaan Sedang merancang strategi Untuk menjatuhkan Nama Raymond Lebih baik Kau pergi sekarang saja Dari pesta ini Sebelum kau Dipermalukan Di pesta perjamuan ini Dan lagi Para pembantu keluarga raja Juga mau ikut Membantu menjatuhkanmu Jadi Sebelum terlambat Pergi saja kau Dari perjamuan nasional ini Ya diomongin seperti itu Raymond jadi merasa Dirinya terancam Ia paham Kalau keluarga raja Yang dimaksud Adalah para pangeran Terutama Si Sistil itu ya Orang itu Satu-satunya Yang memiliki Niatan paling buruk Di pesta ini Dan ia sudah paham Tingkah lakunya Tapi Rencana apa Yang dirancang oleh Si Sistil ya Raymond jadi harap-harap Cemas Raymond pun langsung Memanggil putri Sofia Dan bertanya Kenapa putri Sofia Mau membantunya Yah Sofia pun Menari ke Raymond Dan ia menjawab Kalau ia tidak suka Penyelamatnya Diperlakukan buruk Dan juga Anggap saja Sebagai bayaran Atas pertolonganmu Dulu Dulu aku tidak sempat Berterima kasih Kepadamu Tapi sebagai putri Hoston Aku tidak bisa Membiarkan dirimu Dipermalukan Jadi Berhati-hatilah Dan oke lah Pergi lagi Itu sih Sofia Walah Raymond jadi bingung Mau bersikap Seperti apa Tapi Raymond Tidak bisa meninggalkan Pesta ini Ia belum promosi Klinik medisnya Sama sekali Dan gimana ya Harus cari cara Untuk mengatasi Masalah ini Tapi yang paling utama Kuatkan mental dulu Untuk menghadapi Semua masalah Yang akan muncul Yah Semua skill Telah siap Aku akan siapkan Semuanya Tidak ada yang tertinggal Oke gas Jangan sampai Kesempatan promosi Klinik medis Gagal Kemudian kita Pindah ke tempat Sistil Sistil saat ini Sedang mengajak Seorang gadis Untuk berdansa Tapi gadis itu Menolak dengan alasan Kakinya sedang Terkilir Waduh Bukannya tadi Ia habis berdansa Wala malah Wala malah lari Ia tidak mau berdansa Sama pangeran Sistil Dan lari darinya Waduh Sistil langsung Kena mental Itu dah Tapi Ternyata Tidak cuman Satu cewek Yang menolak Sistil Ada lagi Cewek yang menolak Gara-gara benci Sama Sistil Ada juga Yang menolak Karena tidak bisa Dansa Padahal Tadi habis Dansa Sama 10 orang Ada lagi Yang terang-terangan Mengatakan Ia tidak mau Karena Sistil Itu najis Wala Ia tidak memiliki Prestasi apapun Waduh Waduh Bener-bener Sistil jadi Kesal banget Ini cewek-cewek Hoston Bener-bener Membuat Sistil Marah Ia bener-bener Bingung Mau ngapain lagi Sistil pun Mendekati Sopia Dan ia akan Mengajak Sopia Untuk berdansa Tapi Sopia Mengatakan Dasar kau Tolol Pangeran Udik Sepertimu Mengajakku berdansa Ngaca dulu Sana Ngaca Ngaca Waduh Seorang pangeran itu Seharusnya Berwibawa Bukan beban Sepertimu Dasar Tolol Wadidaw Bener-bener Langsung Mental hurt Itu Sistil Apalagi Begitu Ia melihat Raymond Dikelilingi Sama cewek-cewek Cantik Ya Malah Ia Asik Ngobrol Sama cewek-cewek Itu Waduh Sistil Jadi tambah Kena mental Itu dah Apa Sebenarnya Aku ini Anak Haram Wala Malahan Ia jadi Mental Illness Dan Oke Beberapa Saat Kemudian Raymond Mulai Kecapean Dan Ia mulai Mengantuk Ini udah Tengah Malam Tapi Belum Selesai Juga Perjamuannya Kemudian Ada Sistil Yang Sedang Ngomong Di Hadapan Para Tamu Undangan Ia Mewakili Kerajaan Hoston Untuk Menyambut Kedatangan Semua Tamu Undangan Termasuk Perwakilan Dari Beberapa Kerajaan Di Benua Lapet Anenia Wah Raymond Mendengar Sistil Ngomong Jadi Mengerti Kalau Ini Adalah Penghujung Acara Biasanya Di Acara Penyambutan Ini Ada Pidato Dari Bangsawan Muda Yang Berprestasi Dan Bangsawan Itu Akan Berpidato Untuk Para Tamu Pesta Perjamuan Nasional Dan Sistil Sebagai MC Cuma Mengantarkan Acara Karena Yang Berpidato Adalah Dr. Raymond De Penin Yah Itu Adalah Baronet Penin Kita Sabut Baronet Penin Dengan Tepuk Tangan Yang Meriah Walah Raymond Yang Dipanggil Itu Ia Jadi Bingung Kenapa Malah Dirinya Yang Disuruh Menjadi Pembicara Pidato Penyambutan Gimana Sisi Sistil Gak Sekalian Aja Dia Yang Mengasih Penyambutan Silahkan Brunet Penin Panggung Ini Menunggumu Walah Mukanya Itu Udah Kelihatan Banget Kalau Ia Mau Mempermalukan Raymond Di Depan Umum Walah Ini Orang Gak Ada Perubahan Sama Sekali Tapi Raymond Malah Senyum Sinis Ia Malah Menunggu Itu Terjadi Soalnya Ia Akan Promosi Klinik Medis Di Depan Semua Bangsawan Mantap Dabos Ini Kesempatan Dan Oke Semua Skill Pun Diaktifkan Skill Of Heart Interaction Of Social Skill Mempengaruhi Audience Skill Royal Bucket Semua Skill Sosial Diaktifkan Semua Skill Diaktifkan Sama Raymond Dan Ia Merasa Percaya Diri Untuk Berpidato Di Depan Para Bangsawan Dan Oke Pertama Sambutan Yang Terhormat Yang Mulia Raja Hoston Dan Jajarannya Yang Terhormat Putra Mahkota Dan Pangeran Sistil Dan Pangeran Timothy Dan Juga Semua Tamu Undangan Yang Ada Di Perjamuan Festival Nasional Selamat Datang Di Kerajaan Hoston Semoga Pesta Yang Anda Hadiri Ini Dapat Memuaskan Anda Walah Kenapa Raymond Ngomongnya Lancar Sistil Jadi Bingung Dah Si Raymond Itu Harusnya Terbata-bata Jadi Ia Langsung Bisa Membulinya Dan Ternyata Raymond Malah Pidato Panjang Yang Pada Intinya Ia Mengangkat Isu Pengobatan Pengobatan Yang Mahal Yang Ada Di Penual Lapetan Inia Ya Dan Juga Terkesan Eksklusif Sehingga Rakyat Jelata Tidak Sanggup Untuk Membayarnya Ya Hal Itu Tidak Bisa Dibiarkan Mereka Tidak Boleh Menderita Mereka Juga Butuh Pertolongan Dan Juga Raymond Mengangkat Isu Kesehatan Medis Yang Sekarang Sedang Viral Di Kalangan Kerajaan Bahkan Ada Jadi Kami Klinik Raymond Memiliki Metode Untuk Mengobati Semua Penyakit Yang Tidak Bapak Disembuhkan Oleh Hil Wah 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 Ucapan Itu Membuat Para Peserta Merasa Yakin Kalau Klinik Raymond Memang Yang Terbaik Walah Malahan Langsung Promosi Itu Raymond Mendapatkan Tepuk Tangan Dari Banyak Orang Dan Ini Dia Viskon Lagam Ia Adalah Bangsawan Dari Kelajaan Penisula Sedang Dengan Pindato Dari Raymond Ia Bertanya Dari Keluarga Mana Si Raymond Ini Ya Pelanyanya Pun Menjawab Kalau Raymond Itu Adalah Anak Haram Dari Raja Hoston Walah Walah Anak Haram Dari Raja Hoston Pantas Saja Dia Begitu Pintar Bapak Dia Adalah Raja Hoston Ia Tidak Menyangka Hoston Memiliki Orang Yang Hebat Ya Dokter Raymond Itu Walaupun Anak Haram Tapi Ia Berhasil Ketitik Ini Perjuangannya Pasti Penuh Dengan Onak Dan Duri Aku Jadi Penasaran Dengan Dirinya Tidak Seperti Bangsawan Di Penisula Yang Selalu Berperang Dari Dalam Dan Menumpahkan Darah Mereka Selalu Perang Untuk Memperebutkan Jabatan Sampai Sampai Angka Kematian Bangsawan Di Penisula Selalu Meningkat Ya Meningkat Setiap Tahunnya Ini Harus Segera Dihentikan Kemudian Fiskon Lagam Melihat Mata Raymond Yang Hijau Itu Seperti Hijau Dari Kristal Ya Mata Hijau Itu Adalah Ciri Khas Dari Anggota Keluarga Kerajaan Penisula Dan Apa Bener Itu Hijau Dari Hijau Kristal Apa Ia Salah Melihat Tapi Fiskon Lagam Diam Dia Tidak Memberi Keterangan Tentang Mata Hijau Itu Kemudian Raymond Selesai Pidato Ia Senang Sekali Pidatonya Selesai Ia Telah Mengangkat Isu Kesehatan Rakyat Jelata Dan Dibumbui Dengan Klinik Raymond Sipda Udah Promosi Bakal Rame Ini Klinik Raymond Agandu Tapi Sis Del Malah Teriak Kalau Ia Mau Menantang Raymond Duel Pedang Waduh Duel Pedang Apa Maksudnya Dah Malahan Nantang Duel Pedang Sini Maju Tuan Pedang Waduh Raymond Jadi Ngelek Saking Ngelek Raymond Mengatakan Bersambung Malah 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 Bersambung Woy Semuanya Terimakasih Sudah Mau Menonton Wibus Center Tempatnya Alur Cerita Man Terbaru Woy Terimakasih Sudah Mau Menonton Raymond Dari Yang Pertama Sampai Yang Kelima Belas Sini Dan Ternyata Ini Adalah Episode Terakhir Dari Raymond Karena Season Ini Telah Tamat Jadi Mungkin Raymond Akan Lama Uptatenya Karena Season 2 Belum Update Jadi Kita Menunggu Season 2 Terimakasih Sudah Mau Menonton Wibus Center Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terimakasih Salam Cus Terimakasih 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 Turgasih Sini 1 To Turgut 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 Turgut